Intro Rangkaian kunjungan kerja Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian bersama Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto di Tasikmalaya, Jawa Barat berlanjut ke Mapolres Tasikmalaya Kota dan Makodim 0612 Tasikmalaya. Kapolri hadir didampingi oleh Karo Provos Div Propampolri Brigjenpol Rev Dianri Karo Multimedia Div Humas Polri Brigjenpol Rikuanto dan Dir Sosbud Bain Telkampolri Brigjenpol Mardisya Sementara Panglima TNI didampingi oleh Asintel Panglima TNI Mayjen TNI Beni Indra Puji Hastono Aster Panglima TNI Mayjen TNI Kustanto Kapus Pen TNI Mayjen TNI M Sabrar Fadila Kapus Bintal TNI Laksma TNI Budi Siswanto dan Wakil Kepala Staff Angkatan Darat Letjen TNI Tatang Sulaiman yang mewakili kasat. Kehadiran Kapolri dan Panglima TNI beserta rombongan di Mapolres Tasikmalaya Kota disambut langsung oleh Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Febri Kurniawan dengan jajar kehormatan yang ditujukan kepada Panglima TNI. Aksi penyambutan kedatangan terlihat sangat meriah dengan adanya yel-yel khusus dari para anggota. Usai mengunjungi Mapolres Tasikmalaya Kota, Kapolri dan Panglima TNI bertolak menuju Makodim 0612 Tasikmalaya. Setibanya di Makodim langsung disambut oleh Dandim Tasikmalaya Letkol Infantri Nur Ahmad dengan jajar kehormatan yang ditujukan kepada Kapolri. Selesai proses penyambutan, Panglima TNI dan Kapolri mengunjungi ruang kerja Dandim yang diakhiri dengan foto bersama. Selesai kegiatan, Panglima TNI dan Kapolri segera menuju lanut Wiryadinata Tasikmalaya untuk kemudian kembali ke Jakarta. Yang menarik adalah ketika di Mapolres Tasikmalaya, Panglima TNI bertindak sebagai pemimpin apel pasukan sedangkan saat di Makodim 0612 Tasikmalaya, sebaliknya Kapolri sebagai pemimpin apel pasukan. Ini sebagai perwujudan kokohnya sinergi antara TNI dan Polri dalam menjaga kedaulatan NKRI. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.